Jalan Cahaya Menapaki jalan spiritual adalah fase yang akan ditempuh oleh setiap individu, entah di kelahiran saat ini atau berikutnya. Semakin kita ingin terus bertumbuh, maka tahapan demi tahapan akan hadir untuk kita lewati. Pemahaman ini akan membuat kita sadar bahwa apa yang kita sebut sebagai kebangkitan spiritual sesungguhnya bukanlah hal spesial atau istimewa. Kita tidak ada bedanya dengan para leluhur atau pendahulu kita yang telah mengalami pencerahan. Sama seperti bagaimana kita tidak memiliki perbedaan dengan saudara-saudara kita yang masih tertidur. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang masih berada pada ketidaksadaran masal adalah momentum untuk mengalami kebangkitan. Ketika kita sudah yakin untuk menjadi seorang murid dan guru sekaligus, maka satu-satunya jalan yang harus kita pilih adalah jalan cahaya. Jalan ini adalah jalan kebajikan di mana kita mulai menyaring serta melepaskan niatan-niatan yang dikendalikan oleh ego. Baik itu niatan buruk mengenai orang lain atau niatan untuk menyakiti orang lain. Keduanya adalah jalan yang membuat kita semakin jauh dari jalan cahaya. Ingatlah hal ini sehingga kita tidak mudah tergoda dengan berbagai buayan fana di alam fisik seperti meraup keuntungan dengan memanipulasi orang lain. Saat kita menjalani perjalanan spiritual, seringkali akan muncul berbagai macam ujian untuk melihat seberapa besar inisiasi kita kembali ke dalam diri atau merasakan kesatuan dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita akan dihadapkan oleh berbagai situasi yang membujuk kita untuk memanfaatkan label spiritualitas demi melayani ego kita. Kita menggiring opini publik mengenai pemahaman kita yang terbatas sehingga tanpa kita sadari, kita memberikan informasi yang menjerumuskan banyak orang. Jika kita ingin menghindari hal ini, maka kita harus selalu melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang kita pelajari sudah benar-benar kita pahami dan kuasai? Jika belum, maka akan sangat bijak jika kita tidak menyebarluaskannya. Karena ketika kita menyiarkan ajaran spiritual yang terkontaminasi dengan ego, maka karma tersebut akan kembali kepada kita. Apalagi jika kita mendapatkan keuntungan secara materi, di mana kita mengambil energi orang lain untuk terus mendapatkan popularitas. Inilah jebakan yang membuat kita terperosok dari jalan cahaya. Jalan cahaya adalah jalan cinta kasih yang penuh dengan pemahaman dan kebijaksanaan. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kita memberikan orang lain kesempatan untuk bertunggu tanpa harus menggurui. Namun, kita tahu kapan harus memberikan petunjuk ketika orang lain bertanya. Gunakanlah intuisi kita sehingga kita bisa meminimalisir dampak karma yang dilandasi oleh ego kita sendiri. Ego membutuhkan pengakuan, penggemar, serta penghargaan. Namun, sebaliknya, jalan cahaya melampaui ketiga hal tersebut. Sehingga, yang ada hanyalah keheningan antara diri kita dan yang maha kuasa. Praktikanlah hal ini saat kita bermeditasi dengan pengaturan nafas. Maka, kita akan sedikit demi sedikit dapat melihat jalan setapak yang selama ini telah diterangi oleh cahaya cinta kasih yang maha esa. Terima kasih telah menonton!